Intro Berbagai persiapan dilakukan umat Tionghoa menjelang perayaan tahun baru Imlek yang jatuh pada tanggal 10 Februari mendatang. Salah satunya tradisi membersihkan patung dewa. Seperti hal yang terlihat di Vihara Dharma Ramsi di kawasan Jalan Cibadak, Kota Bandung. Satu persatu patung dewa-dewi dibersihkan dengan cara dicuci menggunakan air yang sudah dicampur bunga mawar dan minyak cendana. Proses pembersihan patung sendiri tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Setiap patung di Vihara Dharma Ramsi dibersihkan oleh sejumlah orang yang terbiasa membersihkannya dari tahun ke tahun. Di tempat ini sedikitnya ada 28 altar, di mana satu altar terdiri dari 1 hingga 10 patung dewa. Membersihkan patung dewa merupakan tradisi tahunan yang biasa dilakukan umat Tionghoa menjelang tahun baru Imlek. Ini ya untuk membersihkan altar dengan rupang-rupangnya itu dibersihkan. Cuma itu kan cuma setahun sekali ya dibersihkan lagi. Jadi menjelang tahun yang baru semua sudah bersih. Bagi umat Tionghoa, tradisi membersihkan patung dewa-dewi diyakini bisa membawa keberuntungan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Jawa Barat, Tim Liputan Flan diversi menjelang tahun baru sahaja. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Terima kasih.